Intro Dewan Keamanan PBB untuk pertama kalinya menyetujui resolusi gencatan senjata segera di jalur Gaza Hal tersebut diputuskan Usai Amerika Serikat yang merupakan sekutu Israel menyatakan abstain Diketahui AS terakhir memveto keputusan Dewan Keamanan PBB soal gencatan senjata di Gaza Rancangan resolusi tersebut diajukan oleh 10 negara anggota tidak tetap PBB Dewan Keamanan PBB beranggotakan 15 negara yang terdiri dari 5 negara anggota tetap dan pemilik veto yakni AS, Cina, Inggris, Perancis, dan Rusia dan 10 negara anggota tidak tetap yang dipilih dalam sistem rotasi Dalam pemungutan suara yang digelar di markas besar PBB di New York, AS, Senin 25 Maret 2024 waktu setempat sebanyak 14 negara mendukung adopsi resolusi tersebut Resolusi itu menyerukan pembebasan semua sandera segera dan tanpa syarat serta menekankan pentingnya menambah aliran bantuan kemanusiaan dan memperkuat perlindungan warga sipil di seluruh jalur Gaza Dewan Keamanan PBB juga menegaskan kembali tuntutannya agar tak ada lagi hambatan terhadap penyediaan bantuan kemanusiaan dalam skala besar Dalam sidang tersebut, AS memilih abstain sehingga resolusi bisa diadopsi Pada tiga resolusi tentang gencatan senjata yang diajukan sebelumnya, AS menggunakan hak veto-nya untuk melindungi sekutunya Israel Washington selalu menolak kata-kata gencatan senjata pada awal perang yang sudah berlangsung hampir enam bulan di jalur Gaza Sikap abstain AS terjadi di tengah meningkatnya tekanan global demi mewujudkan gencatan senjata dalam perang di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 32.000 warga Palestina Sesaat sebelum sidang tersebut, Radio Tentara Israel melaporkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan membatalkan rencana delegasi ke Washington jika AS tidak memveto resolusi tersebut Sejauh ini, AS telah memveto tiga rancangan resolusi dewan mengenai perang di Gaza Sebelumnya, Washington juga abstain sebanyak dua kali Dua kali sikap abstain AS itu memungkinkan dewan keamanan PBB mengadopsi resolusi yang bertujuan untuk meningkatkan bantuan ke Gaza serta menyuruhkan jeda pertempuran lebih lama Terima kasih telah menonton! Terima kasih.